salam sejahtera Malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk kepasangan berita hiburan tanah air sebelum saya teruskan perkongsian pada hari ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita terkini yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa ke semasa hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada satu sumber murai dimana Irak Hazar Buraya di rumah mentua kecoh satu Banglo Yusuf Haslam istri kedua Samsul Yusuf tiba-tiba sampai ini adalah suatu tajuk berita yang saya ingin kongsikan kepada anda bulan sawal mengingatkan kita untuk saling bermaaf-maafan menarikan segala kekusutan dalam hubungan antara ahli keluarga dan amalan saling bermaaf-maafan dapat mengiratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan anak saudara serta meningkatkan rasa kedamaian antara pihak-pihak yang pernah berseteru dan bersekara antara satu sama lain dalam konteks keluarga mungkin ada percakapan atau kejadian yang telah merenggahkan hubungan antara ahli keluarga kemungkinan konflik antara suami istri ibu bapa dan anak-anak adik-beradik dan saudara marah seharusnya dileraikan serta saling memaafkan antara satu sama yang lain berbahas soal itu sejak kebelakangan ini masih melarat hingga sekarang apabila isu rumah tangga pasangan Samsul Yusuf dan Putri Sarah yang masih lagi menduduki carta teratas carta hiburan apabila masih bersambung sambung kisah balas membalas suami istri itu tentang konflik rumah tangga mereka dalam media sosial tak terkecuali kaum keluarga turut ikut serta menghangatkan suasana baik Samsul atau Putri Sarah nama istri kedua pengarah itu yaitu Irakazar diakini menjadi bualan terhangat awal tahun ini apabila sebelum ini Putri Sarah mendakwa bahwa suaminya itu telah berkahwin dengan Irakazar namun tiada majlis diadakan ibarat perkawinan koboi bahkan ibu kandung kepada pengarah Samsul Yusuf Datin Patimah Ismail juga mengakui bahwa dia juga tidak merestui dan redah dengan perkawinan kedua anaknya itu menurut sumber berita dia mengetahui semua masalah dan konflik dalam rumah tangga yang ditimbulkan dan anaknya sebelum semuanya tular di media sosial tapi saya cakap tak redah dan tak izinkan dia beritahu saya selepas dia berkahwin terdahulu Patimah menurusi Instagram meruahkan perasaan memohon Allah memberikan yang terbaik terhadap dua cucunya yang juga anak Samsul perkongsian ini menerima reaksi simpati dan pengikut agar doanya itu dimakbulkan namun terkini tular sekali lagi dakwahannya mengatakan bahwa sempena hari raya Idil Fitri terahun ini Irakazar dikatakan telah hadir beraya di rumah mentuanya dakwahan itu telah menjadi tular di dalaman tiktok sehingga meraih 15.7 ribu tanda suka bagaimanapun menjengah ke ruang komen rata-rata warganet ada yang melakukan merasa simpati dengan nasib Irak karena dianggap tidak diterima oleh keluarga mentuanya itu antaranya adalah daripada atirah kadang-kadang kesian pula tengok Irakazar meskipun di dakwah itu menjadi tular tidak seberang kekasihan ini dapat dibuktikan setakat ini menurusi ikan rasmi Irakazar, Samsul Yusuf maupun Datin Patimah sekadar info Samsul membuat kejutan mengumumkan dia sudah bernikah dan dengan Irakazar ditelon pada 6 Januari lalu dengan diwakil walikan oleh Kazar itu sendiri pelakon fitran dan mentua ataupun bertua kepada Samsul Yusuf jadi saudara dan saudari semua itu saja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda dan kepada subscriber channel ini yang sangat luar biasa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan digunakan rezeki anda sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita selanjutnya